Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel MJRT Racing Tuning Channel yang membahas seputaran perbaikan sepeda motor Turn up dan berahap sepeda motor Sahabat Racing Mania semuanya Dalam video kali ini saya akan mencoba Mengganti part CPT Jadi saya akan mengganti Pair Sentry Pair CPT dan Roller Untuk motor Pario 150 Nah jadi ini racikannya Akan saya coba Pairnya menggunakan 1500 RPM Pair Sentrynya 1500 RPM Dan Roller menggunakan 9 gram rata Bagaimana perubahan yang terjadi Di kalah motor Pario 150 standar ini Kita ubah part CPT Atau dengan part Yang saya sudah siapkan ini Kita langsung saja ke tahap pembongkaran Teman-teman bisa lihat Teman-teman bisa saksikan Mudah-mudahan hasilnya bisa recommended Ya teman-teman Oke kita mulai Membuka baut Tutup CPT Ini kita bongkar Seperti biasa Teman-teman membongkar Kemudian kita buka Bagian baut Puli depan Ya Baut puli depan kita buka Kita copot Seperti biasa teman-teman Mencopot Tidak ada yang aneh-aneh teman-teman ya Oke Kita lihat Kondisi Sebelum kita ganti Nah ini teman-teman ya Jadi motornya masih standar ting-ting Motornya masih standar Keadaan Tapi keadaan rollernya sudah mengalami pergantian teman-teman Cuma mesin masih standar dan roller sudah mengalami pergantian Nah kita Coba ganti rollernya Menggunakan roller yang 9 gram rata teman-teman ya Ini rollernya Tapi rollernya Saya menggunakan roller Dari Vario 110 Ini percobaan saja Uji coba ya Bagaimana Kondisi setelah kita cobain nih Ya Katanya Agak berisik Tapi kita buktikan nanti Kita buktikan Nah kita buka bagian belakang Dari Fully Kita ganti Bagian Per CPT nya Dan per sentry nya Teman-teman ya Kita ganti Hati-hati Dalam penggantian per CPT Dalam pembukaannya Bisa Jangan sampai Terjadi hal-hal yang Dari inginkan Ya Oke Ini sudah kita pasang kembali nih Sudah kita pasang kembali Teman-teman bisa lihat disini Per Sudah dipasang ya Sudah dipasang Oke Kemudian lanjut Kita pasangkan Ke motor Seperti biasa Dipasangkan Seperti biasa Teman-teman Oke Tekan saja Dan sambil sedikit Ditarik ke belakang Nah Seperti itu Kemudian Kemudian Puli Sentry nya Dipasangin Kemudian Mur Atau ring nya Jangan lupa Dan Murnya Dikencengin juga Oke Kita Kencengin Seperti biasa Dalam Pengencangan Baudi ini Harus Hati-hati juga Dan Jangan terlalu Kencang juga Karena ini Sebenarnya Ada ukurannya Tapi kita menggunakan Impact Menggunakan Impact Dengan Tiga kali Tiga kali Tekanan Power Udah Seperti itu Cukup Sama Bagian depan Juga sama Kita memenakan Tiga kali putaran Power Dari impact Yang kita gunakan Ini Jangan sampai Berlebihan Jangan sampai Berlebihan Oke Tiga kali Power Impact Cukup Setelah Ini Kita coba Hidupan Tapi Jangan lupa Ditutup dulu Ini Ditutup dulu Tutup yang Rapi Pasangkan Kembali Tutup CPT Kita coba Per CPT Dulu Per sentry Belum Kita pasang Ya Per CPT Dulu Teman Teman Per yang Besarnya Dulu Yang kita Coba Pasangkan Seperti apa Perubahannya Kita coba Ini baru Dipasang Per CPT Sama roller 9 gram Rata Kepunyaan Pario 110 Kita pasang Di Pario 150 Oke Kita coba Hidupkan Ternyata Di Blyer Dalam Keadaan Terstandar Cuma Sampai 120 Teman Teman Kita coba Jalanin Seperti Apa Hasilnya Kita Tes Nanti Kita Tanya Apa Hasilnya Ya Oke Teman Teman Semuanya Jadi Gimana Adap Rasanya Setelah Diganti Per CPT Menggunakan Yang 1500 Dan Rollernya Menggunakan Yang 9 Gram Rata Jadi Motornya Berasanya Di Atas Bawahnya Jika Halus Jika Halus Jika Menang Oke Jadi Emang Nusuk Di Atas Katanya Teman Teman Terus CPT Yang Katanya Ada Berita Berita Kalau Pakai Roller 9 Gram Dari Vario 110 Berisik Itu Ternyata Enggak Ternyata Halus Juga Tapi Untuk Power Yang Dirasakan Di RPM Atas Untuk 9 Gram Rata Oke Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh